Halo, kali ini kita akan berbicara masalah demultiplexer Nah, disini akan saya gambarkan dulu ya bloknya Sebentar Nah, kotak saja semacam ini Kemudian disini tentunya ada output Y0 Ini ada 4 ya, ini adalah output Ini input Begini, kemudian disini ada Y1 Disini ada Y2 Y3 Oh, maaf, sudah cukup ya Nah, begini Kemudian inputnya tentunya ada 1 input Input Kemudian disini ada enable Apa fungsinya? Nanti saya jelaskan ya Nah, kemudian yang multiplexer atau demultiplexer Itu kan pasti ada yang namanya selection line Berapakah jumlah selection line-nya? Nah, kemarin kan waktu di video demultiplexer Kalau sudah saya singgung kan? Nah, disini number Of Selection line Itu sama dengan Lock based onto dari output Ya kan? Nah, lock 2 Outputnya berapa? 4 Sama dengan Lock Based onto Dari 2 pangkat 2 Gitu ya Jadi, hasilnya adalah 2 Maka, selection line-nya Itu ada 2 S1 dan S0 Gitu ya Ini adalah 1 bagi 4 Multiplexer The multiplexer Baik, sekarang Saya ingin menuliskan tabelnya Oh, sorry Nah, disini ada enable Kemudian disini ada S1 dulu ya Sesuai urutan S1 S0 Kemudian disini ada Y0 Y1 Y2 Dan Y3 Gitu ya Nah, sekarang enable Enable-nya kita kasih 0 Gitu ya S1 dan S0 Nah, itu don't care Gitu ya Bebas apa saja Maka, outputnya pasti Akan 0 semua Begitu ya Nah, sekarang Apabila Kita ingin mengaktifkan Multiplexer ini Jadi, kalau dikasih input Itu Nanti pasti Akan beroperasi Jadi, ada outputnya Begitu ya Maka, enable-nya harus 1 Gitu Nah, kemudian S S1 dan S0 Kita kasih 0 Semua Gitu ya Kalau 0 Dalam binar itu kan Artinya 0 juga Dalam desimal Nah, berarti Yang aktif Itu adalah Y0 Kita kasih Anotasi I Atau input Kita ingin mengaktifkan Y1 Nah, berarti kita harus membuat Biner 0 1 Itu artinya kan 1 Nah, gitu Maka Y inputnya Itu dihubungkan dengan Y1 Begini ya Atau pakai Yang Warna berbeda Gitu Oke Maka Yang lain Gimana Ya, 0 Semua Nah, begitu juga Seterusnya 1 0 Itu kan artinya 3 Nah, sorry Artinya 2 Kemudian Satu 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 Artinya 3 Nah, yang lain 0 Nah, begitu Oke Nah, ini adalah tabelnya Semacam ini Oke Nah, sekarang Bagaimana dengan Aritmatiknya Atau rumus-rumusnya Nah, dari tabel ini juga Kita ambil ya Kita mulai dari Y0 Ya Y0 Itu sama dengan Ini toh Yang ada I-nya ini Y0 Itu sama dengan E1 Eh, sorry E Kemudian Note S1 Note S0 Dan I Itu ya I itu artinya ya Tadi input ini Nah, berarti Saya tulis lagi E Kemudian Kalikan S1 Note Kenapa Note ya Karena ini 0 Ini tadi 0 S0 Note Kemudian I Nah, begitu juga yang Lain ya Yang Y 1 Itu juga sama E Itu berarti S 1 Note Kemudian S0 I Ya kan Ini S1-nya Note S0-nya Tidak Note Ya Itu Kemudian I Di sini Gitu Yang berikutnya Y2 Itu sama dengan Ini Y2 Itu sama dengan E Kalikan S1 Kalikan S0 Note Kalikan I Begitu juga yang Y3 E S1 S1 S0 I Begitu ya Nah Oke Ini sudah Sudah kita Rumuskan Sekarang kita Gambarkan Nah, karena Di sini E Itu kan Menjadi Common I juga Ya kan Nah, di persamaan ini Jadi Common ya Maka kita bisa Buat terlebih dahulu Nah Saya buat di sini E Dulu Gitu ya Kemudian Di sini I Nah, begitu Setelah itu Di sini ada S S1 Di sini Saya Note Nah, begini Kemudian S0 Nah, di sini Juga sama Saya Kasih Note Nah, jadi ada Dua line Gitu ya Nah, baru Karena ini Outputnya 4 Tentunya Gerbang N Juga ada 4 Ini saya Tulis di sini Saja Saya gambar Saya tulis Nah, begini Ini Ini Begini Gitu, oke Nah, tadi Yang common tadi Itu adalah I dan E Kita gambar Kita tulis dulu saja Nah, di sini ya I dulu Sorry, E dulu lah E Nah, begini Terus Set Nah Set Hmm Itu ya Nah Kemudian yang I Sekarang Ini Common Nah 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 Nah, begini Ini Kurang ke bawah Sedikit Nah Begitu Oke Nah Kemudian yang Selection line-nya Baru Ya Selection line-nya Kita panjangkan dulu Line-nya Nah Setelah itu Kita sesuaikan ini Y Nul Nah Nah Di sini Tak gambar dulu Tak gambar dulu ya Y Nul Y Satu Y Dua Y Y Tiga Nah Oke Di sini Y Satu Y Satu E Iya Ini sudah Terhubung semua S Satu Not S Nul Not S Satu Not Berarti Not Semuanya Saya kasih Warna Yang berbeda S Satu Not Tarik S Nul Not Tarik Nah Gitu ya Kemudian Yang Y Satu S Satu Not S Nul S Satu Not Bulut Bulut Eh Sorry S Satu Not S Nul S Nul Nah Begini Kemudian Tadi Y Duanya Ini S Satu S Nul Nya Yang Not S Nul Yang Not Nah Begini Kemudian Ini Begini Nah Tadi Y3 Nggak ada Not Nya Begini Kemudian Begini Nah Sudah Selesai Nah Inilah Rangkaian Dari The Multiplexer Satu Banding Empat Rangkaian Gerbangnya Semacam Ini Jadi Ini Semua Itu Ada Di Dalam Sini Gitu G Jadi Ada Enable Ada Input Ada Selection Line Satu Selection Line Nul Ada Output Y Nul Sampai Y Tiga Sama Gitu Oke Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Mengenai The Multiplexer Satu Banding Empat Dan Semoga Bermanfaat